hai oke sahabat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya rudin di channel seri dajaya motor kali ini saya mau nge-update ke teman-teman untuk motor leksi ya teman-teman di sini ada pergantian blok piston dan overhead ya jenisnya overhead di view teman-teman di layar teman-teman nah di sini saya ingin melunjukkan teknik cara pemasangan daripada klap nokan a stemlar di motor leksi ya kita menggunakan silklap yang original ya teman-teman usahakan kalau setiap turun mesin atau overhead teman-teman rekomendasinya itu menggunakan silklap yang ori tahan terhadap panas ya tekanan tinggi putaran tinggi ya karena kinerja daripada klap itu sangat cepat teman-teman kalau silklapnya bocor otomatis olinya merembes masuk ke ruang bakar dan dapat mengurangi kadar oli alhasil bisa turun mesin lagi ya ini yang perlu teman-teman pahami di sini teknik untuk pemasangan silklapnya sangat simpel ya sahabat ya kita menggunakan te8 silklapnya kita dorong ya jangan dipukul nanti karet di silklapnya akan rusak ya itu perlu kewaspadaan ya teknik pemasangan yang tepat supaya komponen yang kita pasang yang komponen yang baru itu dapat terjaga ya Oke setelah pemasangan pemasangan daripada silklapnya empat silklap ya kalau untuk motor Lexi atau aerox atau n-max di blockhead nya ada empat silklap ya kita pasang klapnya tapi sebelumnya di view sebelumnya ini sudah disekur ya teman-teman ya supaya klapnya itu posisinya bersih ya seat klapnya bersih dan juga tidak ada kebocoran ya kalau ada kebocoran kompresi itu menyebabkan motor susahnya lah ideal idealnya juga nggak dapet ya nanti juga dapat berefek samping pada performa pada saat selesai turun mesin ya silklapnya klapnya dibersihkan disekur untuk teman-teman mau lihat view penyekuran klapnya teknik pemasangan daripada blockhead nya saya kasih link di deskripsi ya teman-teman ya Oke empat klap kita pasang dua klap in dan dua klap X setelah itu kita melakukan perakitan ya sahabat di bagian atas ya kita pasang untuk spring klapnya spring klapnya itu eh tidak perlu melakukan modifikasi ya itu settingannya beda lagi ya kalau untuk teknik pemasangan daripada klap ya banyak mekanik punya versi masing-masing ya sahabat ada yang menggunakan tool ada yang menggunakan kunci T ya suka-suka yang mana yang lebih baik ya kalau saya disini menggunakan tool ya tool sst klap supaya lebih memudahkan saya dan juga menghindari resiko masalah atau resiko part hilang ya kuku macan itu biasanya kelempar kalau menggunakan T12 atau menggunakan cara yang manual ya ini memang cara manual tapi kan ada toolnya lebih aman teman-teman sahabat butuh kesabaran untuk pada saat kita melakukan pemasangan daripada retainer lock klapnya ya fokus sabar santai ya jadi pada saat pemasangan dengan retainer itu kadang cepat kadang juga lambat ya Nah itu teman-teman perlu perhatikan Hai sembari sambil kita memasang daripada lock dari klap saya ingin bercerita sedikit teman-teman untuk berbagai komponen yang berada pada blok head nyeleksi atau airok atau enmas ya seperti nocon as temlar ya itu perlu pengecekan ya teman-teman terutama di bagian temlar innya disitu ada sistem BVI yang teman-teman perlu lakukan pengecekan ya dan juga teknik pemasangan dari temlar BVI nya itu butuh kehatian jangan sampai salah pasang ya teman-teman untuk spring BVI nya untuk platnya untuk temlar nya jangan sampai salah pasang akibatnya bisa fatal BVI nya bisa non-aktif dan tidak berfungsi ya dan juga nanti dapat menimbulkan suara berisik yang sangat mengganggu dan dapat merusak komponen untuk harga-harga temlar nya juga cukup mahal teman-teman jadi harus hati-hati ya setelah kita melakukan pembongkaran kita lakukan pengecekan itu untuk bagian roll temlar nya apakah dalam kondisi normal atau tidak spring bering temlar nya ya kan untuk di bagian nok daripada temlar nya bering nokan as itu dilakukan pengecekan ya sangat perlu dilakukan pengecekan kalau tidak dilakukan pengecekan nanti pada saat mesin dirakit kembali ya kan itu dapat menimbulkan suara yang enak didengar suara berisik yang enak ya oke kita lanjut sahabat setelah perakitan klep kita rakit untuk bagian item dari VVA ya teman-temannya untuk klep in disitu ada VVA nya sama plat yang harus teman-teman pasang nah itu pemasangannya cukup hati-hati jangan sampai posisinya salah ya teman-teman dari posisi dari platnya itu untuk menahan pair jadi pairnya enggak nyentuh langsung kepada block head ya dilapisi plat agar pada saat posisi spring dari pair itu bekerja tidak merusak komponennya kalau langsung ke menuju dari bagian block headnya nanti bagian aluminium dari block headnya akan rusak makanya dilapisi dengan menggunakan plat nah pair VVA nya bagiannya kita pasang satu per satu ya terpecah menjadi dua bagian ya kalau untuk temlar VVA untuk klep in teman-teman perhatikan aja teknik permasangannya ya kita utamakan untuk pemasangan temlar VVA nya dulu di bagian klep in ya setelah itu setelah itu selesai baru kita masang nokan as itu tekniknya jadi kalau masang nokan as terlebih dahulu itu agak kesulitan untuk pemasangan daripada temlar VVA nya ya temlar in nya ya itu agak kesulitan oke kita eratkan sederhana bautnya ya untuk penahan saja ya teman-teman ya agar posisi daripada pin temlernya enggak berpindah penahan saja nanti dicopot kembali kok ya setelah itu kita coba pasang denokan as nya ya dengan cara bagian daripada fair bagian daripada temlar VVA nya kita tekan ya teman-teman lihat view nya oke dan yang perlu teman-teman pahami posisi pemasangan daripada nokan as nya itu posisinya posisi bebas ya teman-teman ya posisi tonjolan daripada nokan as itu menghadap bawah jadi posisi netral di bagian atasnya agar mudah memasukkan dari memasukkan nokan as nya sesimpel itu ya teman-teman ya jadi tidak perlu menggunakan alat cukup ditekan menggunakan jempol itu dah nokan as sudah masuk dengan mudah baru selesai pemasangan nokan as kita lanjutkan pemasangan temlar untuk bagian X nya ya teman-teman oke teman-teman RX nya kita pasang setelah kita pasang untuk baut yang kita pasang tadi di bagian temlar in itu kita copot baru kita pasang flat lock nya ya posisi daripada tubang bautnya itu dipaskan ya teman-teman ya agar memudahkan kita memasang plat penahannya ya safety plat nya kita pasang ya penahan daripada nokan as nya dan juga penahan daripada pin temlar nya ya disitu menggunakan dua baut L kunci L dan satu baut dengan menggunakan kunci pas ring 8 ya ini dipaskan aja teman-teman kalau masukannya jangan dipaksa jangan langsung menggunakan kunci takutnya biasanya select alias do ntar malah bisa patah bautnya karena hanya menggunakan baut M6 cukup kecil ya teman-teman ya oke jangan lupa kita uratkan gunakan T8 ya kalau untuk baut M6 yang setelah itu untuk baut L nya kita uratkan juga jangan nanti ngeratkannya kalau kelupakan ngeratkan nanti bisa rontok mesinnya teman-teman jadi seketika teman-teman pasang platnya langsung di ratkan bagian baut-bautnya ya oke secukupnya aja teman-teman ya karena itu hanya batang M6 dikhawatirkan nanti bisa putus bautnya oke selesai dari perakitan di bagian blok head atas nah temlar X dan in nya kita udah rakit kita lakukan pengecekan untuk penyetelan klapnya nanti ya teman-teman ya setelah kita melakukan perakitan di mesinnya di engine nya perakitan blok dan piston terus kita pasang untuk blok head nya baru kita lakukan penyetelan klap setelah kita melakukan pemasangan baut head dengan torsi yang tepat biasanya kalau dipasang langsung di style klapnya itu akan berubah karena selesai pemasangan ditorsi celah klap itu akan berubah selesai itu kita melakukan pemasangan untuk bagian ring piston disini kita menggunakan piston standar original ya teman-teman ya asli Yamaha nah kita melakukan perakitan dari pada piston ring pistonnya yang paling pertama kita rakit itu bagian ring oli ring oli itu ada terbagi menjadi tiga bagian teman-teman ya dua ring platnya yang tipis satu ring pernya ya untuk khusus membilas oli ya untuk khusus membilas oli di bagian paling bawah ya teman-teman ya ini kita pasang posisinya silang ya teman-teman bagi teman-teman yang belum paham untuk pemasangan ring piston itu kudu dipelajari karena ini kunci dari keberhasilan teman-teman pada saat melakukan overhead atau overhaul ya dikhawatirkan kalau salah pemasangan daripada posisi ring piston itu dapat menyebabkan motor ngasap ya jadi percuma dong kalau ganti ring piston ujung-ujungnya motornya ngasap ya yang kedua kita pemasangan ring pembilas alias ring pembilas ini fungsionalnya apabila ada masih kadar oli yang menempel pada liner itu dibilas oleh ring yang nomor dua ini agar posisinya di dalam ruang bakar itu betul-betul bersih tidak ada campuran oli jadi pembakarannya bersih teman-teman hanya ada kandungan bahan bakar dan oksigen saja di dalam ruang bakar ya untuk posisi pemasangan ring pembilasnya ya kita posisikan di bagian atas ya akhir kita pasang ring kompresi ring kompresi kita pasang menyilang 180 derajat jadi posisi ring pembilasnya di bagian bawah ring kompresinya di bagian atas jadi kuncinya itu ada di ring kompresi ya teman-teman kalau ring oli itu sebenarnya bebas aja yang penting posisinya silang bebas aja dimana kunci keberhasilan pemasangan ring piston itu adanya ring kompresi dan ring pembilas itu harus silang 180 derajat setelah itu kita pasang lock pinnya ya satu bagian saja kita pasang lock pinnya kita pastikan tidak ada masalah setelah itu kita siapkan baru kita pasang di unitnya teman-teman di engine nya di mesinnya ya sebelum kita pasang kita teteskan oli sedikit ya setelah itu kita masukkan pinnya jangan terlalu pul masukkan pinnya sederhana saja ya pada saat masuk ke stang pistonnya agak mudah oke kita masukkan ke bagian item stang pistonnya oke ingat pemasangan dari piston yang perlu teman-teman perhatikan posisi in sama x nya ya kalau di yamaha itu ada kode titik biasa atau tanda panah tanda panahnya itu mengarah ke bawah atau kode titiknya itu mengarah ke bagian exhaust manifold atau mengarah ke nalpot ya teman-teman jangan terbalik kalau terbalik bisa knokling alias nanti bisa bersuara kasar pistonnya bagian-bagian daripada pistonnya kan suaranya kasar jangan sampai kebalik setelah itu kita melakukan pemasangan lock dari finnya ingat lock finnya jangan lupa dipasang kalau setelah masang fin piston pemasangannya kudu hati-hati ya jangan sampai lock pinnya terlempar masuk ke dalam kerangkes bisa berabai urusannya masih mending kalau dapat kalau nggak dapat bisa belah mesin teman-teman ya hati-hati setelah kita lakukan pemasangan kita cek kembali posisi daripada lock pinnya itu spring locknya itu betul-betul menempel sempurna betul-betul pas di gridnya atau tidak ya jangan terburu-buru kalau untuk masang item daripada piston setelah piston ya oke disini saya masih menggunakan packing yang lama teman-teman karena packing dari yamaha itu cukup bagus ya dia menggunakan packing plate kalau packing plate biasanya jarang mengalami kerusakan jadi kita nggak perlu melakukan pergantian dari packing packingnya nggak perlu lakukan pergantian kalau teman-teman ragu bisa di oleskan sedikit lem tripod ya jangan sealer ya teman-temannya kalau sealer nggak tahan panas itu bisa pakai tribun yang anti panas ya jadi kuat juga kalau teman-teman ragu tapi kalau teman-teman yakin saja ya pasang aja menggunakan yang ada tanpa harus dilapisi menggunakan lem tribun jangan lupa juga kita pasang pin pistonnya teman-teman pin piston setelah itu kita ambil block slinder head slinder blocknya yang baru kita teteskan oli sedikit ya teteskan oli sedikit dan kita lakukan pemasangan slinder blocknya ya kita posisikan piston ingat untuk ring pistonnya kudu dicek kembali siapa tahu tadi posisinya berpindah ya kita paskan kembali posisi daripada ring pistonnya untuk ring kompresi dan ring pembilasnya harus nyilang 180 derajat atas bawah ya teman-teman wajib ya oke nah kita memasang pistonnya ke block slindernya tidak menggunakan SSD yang penting hati-hati kita pasang pelan-pelan ya jangan sampai ring pistonnya ketekan sama block slindernya kalau tidak bisa bengkok nanti kita miringkan posisinya kita paskan sehingga masuknya juga aman ya teman-teman bisa lihat view nya ya teknik pemasangan saya 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 tonggakan sedikit bagian daripada pistonnya ke bagian atas ya untuk memasukkan sisi bawahnya dulu setelah itu baru saya gerakan slinder blocknya pelan-pelan digoyang-goyang dikit teman-teman jangan banyak goyangnya dikit saja dorong pelan-pelan tidak perlu menggunakan palu ya teman-teman awas jangan menggunakan palu atau item-item yang lain untuk memasukkan sender blocknya kalau sudah pas itu sangat mudah dimasukkan teman-teman bisa lihat view nya ya oke rantai kampratnya jangan lupa ditarik ke depan kalau rantai kampratnya kelupaan ditarik ke depan nanti susah ngambil rantai kampratnya setelah itu kita lakukan pemasangan di bagian item daripada current adhesionernya ya kalau tidak mengalami kausan yang signifikan kita tidak perlu melakukan pergantian ya teman-teman tidak perlu ya cukup menggunakan spare part yang lama dan juga jangan lupa teman-teman pasang pin blocknya pin block agar posisi daripada slinder block pin block dan head block itu presisi rata dan sentrik tidak ada mengalami selisih nanti rantai kampratnya bisa bermasalah kalau sampai pin blocknya lupaan pasang akan menimbulkan efek perisik juga disini untuk packing plate yang di bagian packing plate bagian atas di kompresi saya menggunakan lem tribon ya teman-teman ya agar lebih yakin jadi tidak ada kebocoran kompresi karena disini ada tiga item yang perlu dilindungi satu kebocoran dari luar kebocoran air radiator dan kebocoran kompresi teman-teman ya takutnya nanti ada rembesan daripada tekanan air radiator pada saat temperatur suhu tinggi masuk ruang bahkan malah susah nyala efeknya nanti air radiator bisa bergabung dengan oli oke setelah itu kita pasang block head yang udah kita siapkan tadi udah kita rakit ya nah disini di bagian atasnya dia menggunakan ring ya teman-temannya sebelum memasang mur daripada baut block headnya itu ada ring ring plate nya jangan sampai lupa dipasang ya oke satu persatu kita pasang kita aratkan menggunakan tangan aja ya kalau untuk menggunakan torsi belakangan yang penting kita rapatkan menggunakan tangan ya kita putar ya jangan sampai slack bautnya ya teman-teman jangan langsung menggunakan kunci kalau pasang-pasang yang beginian ntar kalau langsung pasang menggunakan kunci takutnya nanti mur sama bautnya slack setelah kita pasang di bagian mur nya kita pasang bagian kunci L nya ya di bagian samping untuk kunci L baut panjangnya M8 ya nah setelah kita ratkan semua maksudnya kita rapatkan semua bautnya baru kita siapkan torsi ya kita setel di 28 Newton aja teman-teman gak perlu tinggi-tinggi ya 28 Newton itu udah cukup kita ratakan posisi pengencangannya silang ya teman-teman ya posisi pengencangannya silang jangan sampai posisi pengencangannya rotasi ya kalau rotasi nanti posisi masuknya block head miring ya takutnya torsinya gak merata ya kenapa kita harus menggunakan kunci torsi tujuannya agar posisi daripada kencangan permukaan block head dengan permukaan block cylinder itu betul-betul merata ya tidak ada singgung dikhawatirkan nanti ada kebocoran dan menimbulkan efek knocking ya pada saat mesin beroperasi temperaturnya berubah otomatis nanti kekuatan bahan dari pada engine ini juga akan mengalami perubahan ya itu konsepnya di pengetahuan bahan makanya kita menggunakan torsi ya kalau untuk perakitan engine seperti ini diusahakan tapi kalau gak ada torsi yaudah pakai perasaan yang penting perasaannya pas teman-teman kalau perasaan nyambur adul jangan rakit mesin berarti ya kalau untuk baut L nya kita bisa mengeratkan dengan kunci BL biasa tidak perlu menggunakan torsi no problem gak apa-apa yang penting untuk baut utama baut head yang empat itu digunakan itu menggunakan torsi harga torsi juga gak terlalu mahal teman-teman cuma 300 ribuan ya jadi perlu bisa teman-teman order ya buat teman-teman mekanik pemula bisa order menggunakan kunci torsi ya kalau ngerakit mesin itu lebih mudah dan lebih yakin lah oke setelah itu kita posisikan di bagian magnetnya itu posisi top ya teman-teman ya itu ada tandanya kalau untuk khusus airok leksi atau enmax itu sama saja tidak jauh beda untuk tanda top nya nah kita menggunakan kita menggunakan bantuan daripada obeng min ya untuk mepasin bagian noken asnya dengan gigi sentriknya jangan pakai pemaksaan ya teman-teman disitu ada spin EFC nya dan itu harus dipasang juga ya posisinya bebas ya nanti kalau setelah di eratkan baut M10 nya atau 12 nya menggunakan kunci 12 posisi daripada EFC nya itu mudah untuk digerakkan saya menggunakan impact ya teman-teman kalau pengeratannya gak apa-apa satu kali atau dua kali ketekan sudah cukup jangan terlalu keras ya nanti takutnya bautnya bisa putus ya oke baru setelah itu kita lakukan pemasangan di bagian stut rantai kamratnya stut rantai kamrat untuk di bagian atas kita lakukan pemasangan tapi sebelumnya kita cek dulu stut rantai kamratnya dalam kondisi normal atau tidak teman-teman takutnya stut rantai kamratnya bermasalah karena yang paling sering terjadi untuk kasus motor n-max i-rock leksi itu stut rantai kamratnya sering bermasalah alias rusak ya mungkin karena tegangan daripada templar ppi yang sangat keras membuat tension daripada rantai kamrat itu meningkat dan membuat kinerja daripada stut rantai kamrat itu juga meningkat sedangkan stutnya ini belum ada upgrade teman-teman masih menggunakan seri lama serinya Mio M3 masih dipakai di motor sekelas leksi i-rock atau n-max jadi sama stut rantai kamratnya makanya sering kena jadi teman-teman kalau punya kasus yang serupa di motor i-rock atau n-max itu paling sering stut rantai kamrat bermasalah ya oke kita eratkan baut dengan kunci 8 ya menggunakan T bisa setelah itu jangan lupa kita bebaskan lagi untuk posisi stutnya ada karet kecil di bagian atas itu jangan lupa dipasang teman-teman kalau teman-teman lupa pasang nanti ada suara berisik yang gak enak suara tekanan angin dan juga bisa keluar oli rembesan oli dari situ ya itu jangan lupa teman-teman pasang ya untuk di bagian setelan daripada stut rantai kampratnya setelah selesai itu kita lakukan penyetelan di bagian klepnya ya teman-teman untuk penyetelan di bagian klepnya itu harus kita lakukan itu harus kita pastikan bagian celah klepnya itu merata ya teman-teman saya menggunakan filler greg ukuran 0,10 saya ratakan aja untuk bagian x-nya dan in-nya itu di 0,10 saya lakukan cekan ini teman-teman kalau seandainya ada perubahan baru saya setel tapi kalau tidak ada ya tetap saja menggunakan setelan yang lama tetap kita pasang kembali ya jadi kita cek dulu setelah kita pastikan untuk celah klepnya 0,10 celah antara temlar sama permukaan klepnya 0,10 baru kita pasang cover head blocknya ya disitu ada 4 baut teman-teman menggunakan kunci T10 kita ratkan secara silang ingat posisi daripada karet head block ya alias daripada karet packingnya itu harus kita posisikan dengan rapi ya teman-teman jangan sampai ketekan sana-sini nanti kalau posisinya nggak pas itu dapat menyebabkan kebocoran atau rembesan oli juga di bagian block head atasnya ya setelah selesai kita ratkan 4 baut tadi menggunakan T10 sederhana saja mengeratkannya teman-teman jangan terlalu keras ntar bisa putus bautnya oke setelah selesai pemasangan itu kita pasang untuk selenoid daripada VVA nya teman-teman ya dari selenoid VVA nya disitu ada packing packing flat nya juga jangan lupa dipasang terus dia menggunakan baut M6 kunci T10 oke ratkan dengan menggunakan kunci T10 pelan saja santai ya jangan terlalu erat nanti bisa putus bautnya saya selalu mengingatkan itu karena torsi tangan itu tidak sesuai dengan torsinya mesin yang sudah terukur teman-teman jadi perlu kebiasaan perlu hati-hatian setelah itu kita pasang bagian item daripada radiatornya yaitu item termostatnya dan item daripada water pump nya untuk item water pump nya disitu ada pin daripada as water pump itu kita paskan dulu ya teman-teman ya dipaskan dulu agar dia masuk mudah masuk kebagian daripada baut pengunci gigi sentrik nya ya dan disitu ada beberapa baut menggunakan kunci T8 bautnya jangan sampai ketuker ya teman-teman kalau bisa waktu pelepasan waktu pembongkaran bautnya diperhatikan ya jangan sampai ketuker ntar bautnya lock radiator dipasang ke locator pump salah baut nanti bautnya bisa putus alias kepanjangan atau juga bisa menyebabkan doll kalau seandainya posisinya pendek ya teman-teman perhatiin pengencangannya juga sederhana jangan terlalu kencang ya teman-teman ya cukup saja di eratkan sederhana jangan juga sampai longgar ya disitu ada tiga baut pengunci ya oke masuk ke bagian area dari pada termostatnya termostatnya juga disitu ada dua baut ya teman-teman ada baut delapan ya itu kita eratkan juga oke sip nah untuk di bagian atasnya kita pasang throttle body nya teman-teman untuk throttle body view untuk pembersihan untuk setting throttle body nya nanti teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi ada saya jelaskan ya kalau untuk throttle body simple ya teman-teman ya hanya yang kadang agak kesulitan untuk pembersihan di bagian item ISC nya saja sama sensor max nya aja yang agak sensitif ya jadi jangan lakukan pembersihan sembarangan menggunakan bensin semprot sana semprot sini usahakan kalau untuk pembersihan itu sensor max dengan sensor ISC nya itu dilepas terlebih dahulu ya kalau mau melakukan pembersihan dan menggunakan bensin gak apa-apa ya untuk pembersihan daripada sensor max dan ISC nya itu menggunakan kontak cleaner agar tidak menimbulkan residu di dalam daripada sensor nya nah ini saya tunjukkan view nya pemasangan daripada throttle body nya saja saya tidak tunjukkan view untuk setting daripada throttle body nya menggunakan baut L kita eratkan sederhana jangan terlalu keras bentar baut L nya bisa slack setelah selesai kita eratkan selesai kita eratkan kita pasang busi baru ya teman-teman ya untuk harga busi kan murah saja jadi enggak perlu pakai busi lama takutnya nanti kalau menggunakan busi lama bisa bermasalah posisi pelepasannya cukup sulit untuk motor aerov dan n-max atau neksi untuk busi ya teman-teman oke kita lanjut part 2 ya teman-teman setelah selesai perakitan ini saya skip dulu videonya masuk ke bagian part 2 untuk perakitan ke unit nya teman-teman terima kasih oke 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 terima kasih terima kasih